Kok Awi, sebelah ada cafe baru nih, harganya wah gila, murah banget loh. Itu kopi-kopinya lagi diskon habis. Gimana nih, Kok Awi? Kita ikut turunkan harga nggak? Ya, ikutin harga dia kayak gimana bisa profit si Cibi kita bukan yayasan loh. Aku dengar-dengar sih, dia ada investornya loh. Fantes lah bakar-bakar duit. Jadi gimana nih, Kok Awi? Nah, kita punya investor nggak? Ya nggak ada sih, Kok. Nah, kalau nggak ada berarti kita nggak bisa ikut-ikutan bakar-bakar duit. Dia kan sanggup rugi kalau kita mah harus profit lah. Kamu tahu nggak niche market dia itu apa? Aku lihat mereka target semua ya orang yang minum kopi. Tuh, target marketnya semua itu cukup luas loh. Nah, itu bisa jadi kelemahan mereka gitu loh. Karena kalau mereka mau iklan kan budgetnya jadi lebih besar gitu. Terus untuk pilihan menu makanan, karena segmennya luas, mereka harus banyak variannya. Oke, nah ini yang harus kita lakukan ya. Kita fokus ke niche market kita. Customer yang umur 40 tahun ke atas. Jadi yang begini itu biasanya udah lebih mapan. Dan mereka juga tidak mudah digoda oleh diskon gitu loh. Nah, aku mau Cici Mei mulai dari besok kita setel lagu-lagu 80-an, 90-an ya. Kita seleksi lah lagu-lagu yang betul-betul enak didengar ya. Kita pilih yang bagus, oke. Nah, terus yang kedua untuk menu minuman. Karena generasi seperti ini mereka udah sangat concern ya pada kesehatan ya. Jadi minuman, kopi yang kita sajikan kita fokusnya jangan terlalu manis. Kita sediakan cemilan-cemilan tradisional. Nah, kalau mereka makan bisa ingat kembali ke masa-masa mereka. Waduh, masih SMP, SMA, kuliah gitu loh. Kita fokus ke sana.